Intro Ya jadi kalau Presiden ketujuh kita Pak Insinyur Sopo Widodo ini Menjadi suruhkan tentu tidak ada larangan Karena beliau sudah tidak Menjadi penyelenggara negara Yang diatur di dalam Ketentuan peraturan kampanye ini itu adalah Untuk mendaftarkan Tim kampanye Sehingga memang Mestinya ini tidak ada larangan Terhadap beliau untuk melakukan Kampanye dalam hal ini menjadi jurukam Sedangkan larangan yang diatur adalah Untuk pejabat negara termasuk Untuk tidak apa namanya ASN, PMI, Polri Pejabat BUMN, BUMD, Kepala Desa Dan juga perangkat desa Ini yang dilarang untuk menjadi Juru kampanye Meskipun kemarin belum didaftarkan Tidak apa Pak? Karena kewajiban mendaftarkan Itu adalah untuk tim kampanye Sehingga kalau nanti Memang ada peristiwa kampanye Yang kemudian Beliau menjadi jurukam Tentu ini Domainnya adalah untuk pemberitahuan Terhadap izin Pelaksanaan kegiatan itu Jatuh persoalan untuk regulasi Berakhirnya kampanye Jadi disitu Kemudian iklan teknis dari Atau PKB-nya nanti Kita akan ada fasilitasi Jatuh persoalan yang tinggal di luar Jatuh persoalan yang tinggal di luar Jatuh persoalan yang Sambil kemudian jalan Jatuh persoalan yang ingin nyobrol Tidak ada Tidak memilih antar provinsi Walaupun di Jatuh persoalan yang punya Sebenarnya orang Jatuh persoalan yang Yang di sana Tidak bisa Memilih di Jakarta Untuk mematilisi pemilih di Jakarta Dan mereka memperasa Saya tidak memilih jawatan Dan nanti akan kami Tetapkan menjadi DPS Sampai lagi matanya Namanya DPS Pilgum atau Pilmakon Pilmakon Kalau sampai provinsi Namanya DPT Pilgum Tidak ada rekat Sampai tingkat Untuk menjadi finalnya Tanggal 27 November 2024 Sekian Karena kalau kita Bicara tahap Pan Pan Pemilu Dari mana Informasi Informasi Yang teradret Pencalonan Pencalon kepala Daerah Yang terlalu Resepsinya Valifikasi administrasi Dan dilakukan Valifikasi pakua Dan selanjutnya Kalau pas itu Boleh 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 Ya jadi Kalau Presiden Ketujuh kita Pak Insinyur Jokowi Jodho ini Menjadi Surkam Tentu Tidak ada Larangan Karena Beliau Sudah Tidak Menjadi Penyelenggara Negara Yang Diatur Di dalam Ketentuan Peraturan Kapri Ini Itu Adalah Untuk Mendaftarkan Tim Kampanye Sehingga Memang Mestinya Ini Tidak ada Larangan Beliau Untuk Melakukan Kampanye Dalam Hal ini Jadi Jodho Sedangkan Larangan Yang diatur Adalah Untuk Pejabat Negara Termasuk Untuk Tidak Apa Namanya ASN PMI Polri Pejabat BUMN BUMD Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Dilarang Untuk Menjadi Juru Kampanye Meskipun Kemarin Belum Didaftarkan Tidak Bapak Karena Kewajiban Mendaftarkan Itu Adalah Untuk Tim Kampanye Sehingga Kalau Nanti Memang Ada Peristiwa Kampanye Yang Kemudian Beliau Menjadi Jurkam Tentu Ini Domainnya Adalah Untuk Pemberitahuan Terhadap Izin Melaksanaan Kediatan Itu Jata Persoalan Regulasi Akhirnya Kampanye Jadi Disitu Kemudian Ikut Leknis Dari Atau PKB Nanti Kita Akan Ada Fasilitasi Yang Tinggal Di luar Jawa Tengah Sambil Jalan Tidak Memilih Antara Provinsi Walaupun Jawa Tengah Yang Di sana Bisa Memilih Di Jakarta Untuk Memilih Di Jakarta Dan Mereka Memerasa Saya Memilih Jawa Tengah Dan Nanti Ini akan kami Tetapkan Dari DPS Sampai Lagipada Namanya DPS Pilbuk Atau Pilmakon Pilmakon Sampai Provinsi Namanya Dpt Pilbuk Tidak Dekat Sampai Dekat Untuk Menjadi Finalnya Tanggal 27 November 2024 Sekian Kalau Kita Bicara Tahap Pant Pant Pemilu Atau Pemilu Dari Mana Informasi Informasi Yang Terab Pencalon Pencalon Kepala Bairan Kalau Persepsi Barifikasi Administrasi Dan Dilakukan Barifikasi Pakua Dan Seterang Jadi Kalau Presiden Ketujuh Kita Pak Insinyur Joko Widodo Ini Menjadi Jurkan Tentu Tidak Larangan Karena Beliau Sudah Tidak Menjadi Penyelenggara Negara Yang Diatur Di Dalam Ketentuan Peraturan Kampan Ini Itu Adalah Untuk Mendaftarkan Tim Kampanye Sehingga Memang Mestinya Ini Tidak Larangan Terhadap Beliau Untuk Melakukan Kampanye Dalam Hal Ini Jadi Jurkan Sedangkan Larangan Yang Diatur Adalah Untuk Pejabat Negara Termasuk Untuk Tidak Apa Namanya ASN Desa Dan Juga Perangkah Desa Yang Dilarang Untuk Menjadi Jurkampanye Meskipun Kemarin Belum Didaftarkan Tidak Bapak Karena Kewajiban Mendaftarkan Itu Adalah Untuk Tim Kampanye Sehingga Kalau Nanti Memang Ada Peristiwa Kampanye Yang Kemudian Beliau Menjadi Jurkan Tentu Ini Domainya Adalah Untuk Pemberitahuan Terhadap Izin Pelaksanaan Kediatan Itu Ada Persoalan Untuk Kampanye Jadi Disitu Kemudian Iklan Leknis Dari Atau PKB Nanti Kita Akan Ada Fasilitasi Yang Tinggal Di luar Jawa Tengah Sampai Jalan Kalau Dia Pengen Nyobrol Tidak Tidak Memilih Antar Provinsi Orang Jawa Tengah Yang Di sana Tidak Bisa Memilih Jakarta Untuk Memang Pemilih Jakarta Dan Mereka Memang Saya Belang Memilih Jawa Tengah Dan Nanti Ini akan Kami Tetapkan Dari JPS Sampai Lagipada Namanya JPS Pilbuk Atau Pilmakon Pilmakon Alas Provinsi Namanya GPT Pilbuk Tidak Dari Tidak Untuk Menjadi Finalnya Tanggal 27 November 2024 Sekian Karena Kalau Kita Bicara Tahap Tahap Pemilu Atau Pemilu Dari Mana Informasi Informasi Yang Terab Tidak 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 Tidak